Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menghemat kondisi pemain setelah pertandingan Karena teman-teman pasti tahu kalau setelah tim teman-teman bertanding pasti kondisi pemain itu kelelahan Dan saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatasinya secara gratis dan menghemat booster kondisi yang kita miliki Karena fokus kita yaitu menabung booster kondisi untuk musim depan Jadi usahakan booster yang sudah terkumpul jangan sampai terpakai Oke dan buat teman-teman yang penasaran simak baik-baik video ini hingga selesai Dan buat teman-teman yang belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke guys, tim saya baru saja bertanding di kompetisi Liga Champion Dan alhamdulillah tim saya berhasil mengalahkan waslan 58 dengan skor telak 6-0 tanpa balas Dan tentu saja pemain saya masih dalam keadaan kelelahan Kondisi pemain saya masih dalam keadaan kelelahan Dan sebentar lagi, tepatnya setengah jam lagi kurang lebihnya akan bertanding di kompetisi Liga Dan saya usahakan pemain saya sebelum bertanding harus dalam kondisi bugar Karena kompetisi Liga berlangsung sangat sengit di awal musim ini guys Tim asal China yaitu AC Milan Kita sebut saja AC Milan memiliki kualitas mutu yang sangat bagus Disini kita bisa melihat bahwa mereka memiliki pemain yang luar biasa bagus di posisi gelandang serang mereka guys Yaitu Lionel Messi dengan kualitas mutu yang sangat bagus dan dia juga sudah mencetak banyak gol musim ini Dan ini adalah lawan yang sangat sulit di kompetisi Liga Dan saya harap tim saya bisa konsisten memenangi pertandingan agar bisa bersaing sampai akhir musim melawan AC Milan Ataupun di bawahnya ada Malat AFC dan tim asal Thailand yang memiliki poin sama dengan tim saya yaitu 12 poin Oke kembali lagi bagaimana cara saya memulihkan kondisi pemain Karena kondisi pemain saya sebelum pertandingan Sebelum pertandingan sudah mulai kelelahan setelah bertanding di Liga Champion beberapa jam yang lalu guys Oke langsung saja kita masuk ke menu latihan Dan pastikan sebelum pertandingan kondisi pemain itu bugar minimal di angka 85% ke atas atau 90% ke atas itu akan lebih bagus Dan moral pemain mantap ataupun minimal sangat baik guys Dan untuk bonus latihan disini saya memiliki bonus latihan 10% untuk tim dan individu Jadi ini akan membuat pemain kita bermain maksimal setiap pertandingannya Meskipun tidak menjamin tim kita bermain bagus Tapi ini akan membuat tim kita termotivasi untuk selalu memenangkan pertandingan Dan kita bisa melihat disini bahwa kondisi pemain saya di angka 70%an guys Ada beberapa pemain yang memiliki kondisi di atas 90% Tapi beberapa pemain lainnya memiliki kondisi 70% dan kita harus meningkatkan kondisi pemain Sebelum pertandingan berlangsung Jadi beberapa menit sebelum pertandingan berlangsung kita harus segera memulihkan pemain agar pas pertandingan kondisi pemain bugar Pertama kamu harus masuk ke menu pusat fisioterapi Oke fisioterapi Saya suka bingung Kalau ngomong saya selalu kecepatan guys Mungkin agak membingungkan Pertama kamu harus masuk ke menu latihan Kemudian kamu masuk ke menu pusat fisioterapi Atau menu pasukan Dan kamu juga bisa langsung klik tanda plus di sebelah kanan disini guys Nah kamu bisa memulikannya secara gratis dengan menonton iklan disini Kamu bisa menonton iklan Secara gratis atau kamu bisa membayarnya Tapi karena kita akan fokus untuk mengumpulkan booster kondisi Untuk musim depan Jadi kita akan mendapatkannya secara gratis dengan menonton iklan disini guys Kamu bisa menonton iklan disini Iklan singkat dan kamu akan mendapatkan hadiah Satu booster kondisi Atau sebanyak 15% peningkatan kondisi pemain Lalu kita bisa klik disini Dan tonton iklannya hingga selesai Oke setelah iklan berhasil terputar Kamu bisa klik tanda X di sebelah kanan atas disini guys Dan pemain sudah meningkat Kondisinya diangkat 88% Lakukan cara ini untuk susunan pemain inti saja Dan beberapa pemain cadangan yang memang akan kamu mainkan nanti di pertandingan Oke dan saya akan meningkatkan pemain yang kondisinya kelelan saja Contoh disini ada posisi back saya kanan yaitu Davidson Kondisinya diangkat 74% dan kita bisa meningkatkannya disini dengan menonton iklan secara gratis Dan sekarang Davidson sudah meningkat kondisinya Kamu bisa lakukan cara ini untuk pemain inti saja guys dan beberapa pemain cadangan yang akan kamu mainkan Jadi saya akan skip video ini sampai pemain-pemain saya kondisinya bugar kembali Oke guys setelah saya menonton iklan untuk memulihkan kondisi pemain Sekarang teman-teman bisa melihat disini kondisi pemain saya sudah lumayan cukup bugar Yaitu diangkat 80% Kemudian ada juga yang diangkat 90% lebih Dan sebentar lagi yaitu tepatnya 5 menitan lagi atau 6 menitan lagi Jadi kondisi pemain akan meningkat sebanyak 6% disini karena istirahat akan meningkat beberapa menit lagi Jadi untuk pemain yang kondisinya 90% atau 80% jadi nanti akan meningkat 5 menit lagi guys Jadi cukup seperti ini saja Kemudian untuk mengatasi moral pemain juga agar tidak buruk Kamu juga bisa lakukan cara ini Yaitu dengan cara menonton iklan Agar tidak menghabiskan tabungan moral yang kita miliki Tabungan moral yang kita miliki hanya akan kita gunakan ketika kita menghadapi situasi sulit Contoh misalkan kita tidak sempat hadir di pertandingan Atau lawan yang akan kita hadapi benar-benar berat Dan kita harus memiliki pemain-pemain yang siap untuk bertanding dengan moral mantap Atau dengan motivasi yang lebih Dan moral berguna untuk meningkatkan kemampuan pemain Dan itu adalah motivasi dari manajer agar pemain bermain lebih baik lagi setiap pertandingannya guys Dan cara meningkatkannya sama seperti tadi Kamu bisa klik pemain yang ingin kamu tingkatkan moralnya Kemudian klik tanda plus disini guys Kemudian kamu bisa klik gratis Nah tonton iklannya hingga selesai beberapa detik Dan lakukan cara ini untuk pemain inti saja Dan beberapa pemain cadangan yang memang akan kamu mainkan nanti di pertandingan Oke guys Setelah menonton iklan singkat dan meningkatkan moral pemain sebelum pertandingan Sekarang teman-teman bisa melihat bahwa sebelum pertandingan berlangsung di kompetisi liga Sekarang kondisi dan moral pemain saya sudah mantap guys Jadi pemain saya sudah siap bertanding Dan saya harap kali ini tim saya berhasil memenangkan pertandingan agar bisa terus bersaing di kompetisi liga Hingga akhir musim melawan AC Milan tadi guys Dan seperti itu Mengatasi kondisi pemain agar tidak kelelahan sebelum pertandingan berlangsung Jadi sangat mudah sekali Buat teman-teman yang memang mengandalkan kondisi dan moral yang sangat-sangat terbatas Kamu bisa melakukan cara ini Cara ini berguna agar pemain kamu siap bertanding kapanpun dan dimanapun Seperti itulah guys Yang penting sinyal kamu stabil Itu aja sih Dan buat teman-teman yang mengira bahwa bermain top 8 itu harus selalu top up Sebenarnya sih tidak juga Kamu bisa melakukan cara ini gratis Ya hanya bermodalkan kuota dan semangat manager Jadi kalau kamu tidak semangat dan kamu males-malesan Ya siap-siap aja tim kamu kalah Karena anggap aja kita bermain top 11 itu sama seperti di dunia nyata guys Sebelum bertanding pastikan pemain-pemain yang kamu miliki yaitu kondisinya bugar Jika tidak bugar kemungkinan besar pemain kamu akan mudah kelelahan setengah pertandingan udah ngos-ngosan Dan moral pemain jika moralnya buruk kemungkinan besar ya akan melakukan banyak pelanggaran dan melakukan hal-hal ceroboh dan konyol yang seharusnya tidak dilakukan oleh pemain sepak bola Jadi jika moralnya mantap kemungkinan besar pemain kamu akan melakukan bagus dan memiliki motivasi bagus untuk menang Seperti itulah yang bisa saya bahas kali ini Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung saya yang baik-baik Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam larga salam tofi 11 Indonesia Salam malam Terima kasih.